Halo apa kabar semuanya bertemu lagi dengan Pak Mul Pak Mul hari ini mau ajak kalian untuk latihan soal persamaan garis lurus ada 20 soal ya kita akan mengerjakan sesuai dengan modelnya yaitu pilihan ganda artinya bagaimana caranya menghemat waktu ya kita mulai saja dari nomor 1 langsung ya persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti dia kalau digambarkan seperti ini nah gini ya ini Y kemudian ini X jadi kalau yang sejajar gini berarti nilai X nya itu sama dengan berapapun ini berarti dia sama dengan K oke nanti ini ada hubungannya dengan gradian nomor 4 kita cek lagi nih nomor 4 coba kita amati garis X sama dengan 5 sejajar dengan ini ya sumbu Y nah seperti itu sama dengan yang ini tadi jadi dia akan selalu begini sejajar dengan sumbu Y ini oke lalu nomor 2 gradian garis ini kita misalkan dengan A X terus plus B Y aduh penanya agak dendetan ya jadi gradian itu sama dengan min A per B begini ya oke sini A nya adalah 5 ini min B nya min 4 jadi sama dengan positif ya jadi 5 per 4 ini oke lalu nomor 3 persamaan garis lurus melalui titik 0,1 sejajar dengan ini berarti dia saya cari kertas dulu ini ini M nya sama dengan 2 nah sejajar itu M1 ya berarti M2 nya juga sama dengan 2 sama ya lalu masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 Y kurang Y1 nya 1 gradian nya 2 kemudian X X1 nya 0 nah seperti ini jadi Y min 1 sama dengan 2 X kita lihat pilihan gandanya dibuat menjadi bentuk ini menjadi Y min 2 X min 1 sama dengan 0 Y min 2 X min 1 sama dengan 0 berarti jawabannya adalah D oke nomor 4 nomor 4 tadi sudah kita masuk ke nomor 5 nomor 5 gradient garis persamaan masih sama ya M min A nya adalah 4 ini min 2 jadi sama dengan 2 positif ya nomor 6 titik potong antara garis ini dan sumbu Y kita akan coba membuat ini Y sama dengan M X plus C berarti dia maksudnya adalah melalui titik 0 koma C ya lalu ini dibuat menjadi ini min J sama dengan min 4 min min 4 X min 15 ini harus dibuat positif menjadi Y sama dengan 4 X plus 15 jadi ini C nya adalah 15 maka dia 0 koma 15 positif ini jawabannya oke nomor 7 2 garis ini akan sejajar jika ini A harus sama dengan P lalu ini B harus sama dengan Q ya jadi ini kebetulan dibuat menjadi A P B Q sama negatif negatif nah seperti ini oke terus nomor 8 gradient garis yang sejajar adalah sama besar nah begitu ya persamaan persamaan garis yang melalui titik dan ini adalah nah berarti kita akan memasukkan ke dalam rumus ini Y min J1 per Y2 min J1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya kita masukkan angkanya nih ini ya saya naikkan Y min Y1 nya adalah 1 oke per J2 nya min 7 kemudian min 1 X X1 nya oh tadi ini 2 ya 2 maaf ini Y1 nya ini sorry terus 2 terus kemudian ini plus 2 oke oke X nya 1 ya min 1 per X2 nya adalah 3 terus kemudian min 1 oke kita kali ini kali ini 2 ya boleh dituliskan dulu boleh supaya lebih jelas gitu per min 5 sama dengan X min 1 per 2 nah begitu ya baru di kali silang kita lihat pilihan gandanya boleh Y nya di depan dulu jadi 2Y plus 4 sama dengan min 5X plus 5 ya kemudian 2Y sama dengan min 5X ini plus 5 min 4 jadi 2Y sama dengan min 5X plus 1 ya ini jawabannya oke jadi kalau untuk ini kita tinggal mengikuti pilihan gandanya dia seperti apa yang diminta kita cocokkan oke nomor 10 persamaan garis lurus melalui titik berarti sama dengan yang tadi ya kita coba kerjakan ulang dengan cara yang sama Y min Y1 nya 3 ya per Y2 nya 5 min 3 sama dengan X min X1 nya 4 X2 nya 0 min 4 oke lalu Y min 3 per 2 sama dengan X min 4 per min 4 kali silang ini Y nya di depan berarti kita kali ke sana ya ini ke sini saja ya mudah ya kalikan jadi min 4 Y plus 12 sama dengan ini kali 2 X min 8 kemudian ini bisa kita bagi 2 semuanya jadi min 2 Y plus 6 sama dengan X min 4 kemudian min 2 Y sama dengan X min 4 min 6 min 2 Y sama dengan X min 10 ya sekarang kita lihat pilihan gandanya ada enggak belum belum berarti harus dipindah ini X nya belum harus dipindah dipindahkan menjadi ini min 2 Y min X sama dengan min 10 karena tidak ada negatif ini dikali dengan min 1 ya ini dikali dengan min 1 nih supaya ada pilihan gandanya oke jadi kali min 1 sama dengan 2 Y plus X sama dengan 10 oke kita coba cek 2 Y plus X sama dengan 10 ya oke lalu nomor 11 perhatikan jadi kamu diminta menentukan gradient kalau gradient kita cukup menghitung saja ini 1 2 3 4 4 kotak ini juga 4 kotak kalau dia kemiring ke kanan itu pasti positif ini jadi tinggal 4 per 4 nah begitu positif ya 1 oke atau dengan rumus juga boleh ini digunakan titik 0 ini min 4,0 yang ini 0,4 tinggal dimasukkan ke rumus gradient juga boleh kalau kamu tidak yakin terus kemudian nomor 12 gradient garis nah rumusnya ya rumusnya ini yang sama dengan M sama dengan begitu ya tinggal ini y2b min ya oke betul kemudian xb min xa ini jawabannya nomor 13 gradient garis ini berarti dia min a per b kemudian 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 kemudian